Oke, halo semuanya, selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judul Scorpio ya, Sun, Moon, and Rising untuk ready dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2024. Oke, reading kali ini semasa umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Pentacles, terus 9 cawan, 9 tongkat, The Magician, 3 tongkat, 9 pedang, Queen of Swords, 5 tongkat, dan tema kalian minggu ini kartunya The High Priestess ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu The Tower. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin ada yang tiba-tiba akan mengalami semacam perubahan pikiran gitu ya. Jadi entah kenapa memang pikiran itu lagi sering berubah untuk minggu ini. Sebentarnya pikirannya begini, ya, sebentarnya pikirannya begitu ya. Mungkin ada suatu hal yang akan terjadi, dan semuanya itu nantinya akan mengubah cara berpikirmu. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah. Pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan mungkin akan berubah gitu ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, disarankan minggu ini jangan buru-buru. Silahkan diskusi dengan orang-orang terdekat untuk mengambil keputusan apapun juga nantinya ya. The Tower. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk mengejar tujuan, walaupun memang hatimu itu lagi berubah banget pikirannya ya untuk minggu ini. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 pedang dan Ace of Wands. Oke, jadi ceritanya untuk akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi punya semangat baru nih Scorpio ya. Satu tongkat, mungkin lagi semangat baru untuk mengejar target dan tujuan, semangat untuk memperbaiki keadaan, semangat untuk menyelesaikan masalah, apalagi memang ada kesulitan baru yang baru saja kamu hadapi belakangan ini. Dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan sambil mencari jalan keluar yang terbaik, 5 pedang. Jadi kira-kira masalah apa yang ingin kamu selesaikan Scorpio akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Tower, aku lihat minggu ini memang ada yang tiba-tiba akan mengalami perubahan pikiran gitu ya. Jadi mungkin cara berpikirmu, sudut pandangmu mengenai kondisi tertentu, tiba-tiba akan berubah secara drastis nantinya ya. Oke, dan lihat tema utamamu, minggu ini kartunya The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif. Jadi ceritanya, sebagian besar dari kalian, untuk minggu ini mungkin akan mencoba bergerak dengan perlahan-lahan ketika mengejar tujuan dan target apapun juga. Sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Jadi bagi kamu yang lagi punya target, disarankan minggu ini memang jangan buru-buru, energinya memang agak melambat ya. Jadi pelan-pelan saja, mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah, pelan-pelan untuk mengejar target, sambil apa, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya Knight of Pentacles, 9 cawan, 3 tongkat, dan 9 pedang. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mengejar sebuah keingin baru dalam kehidupan kalian nih, Scorpio, 9 cawan. Jadi kira-kira apa keinginanmu? Dan semuanya itu perlu untuk direncanakan secara detail terlebih dahulu nantinya. Knight of Pentacles. Jadi silahkan gunakan waktu untuk menyelesaikan ulang rencanamu secara detail sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya memang ada keinginan baru yang sedang kamu kejar di sini, 9 cawan. Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan baru, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki sesuatu hal, ya. Dan semuanya itu nantinya perlu untuk direncanakan secara detail terlebih dahulu, ya. Knight of Pentacles. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya The Hyperstust, Energy Passive. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk bergerak dengan pelan-pelan, selangkah demi selangkah, untuk mengejar keinginan, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya, ya. Di bawahnya lihat, ada kartu 9 pedang dan 3 tongkat. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada bentuk kerja keras yang masih akan kamu lanjutkan, Scorpio. Ya, mencoba untuk mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan, walaupun di sisi lain memang ada yang masih overthinking di sini, ya. 9 pedang. Mungkin lagi kepikiran banget mengenai target yang sedang kamu kejar. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif, terutama di awal minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 9 tongkat, ada Magician, Queen of Swords, dan 5 tongkat. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk terus berjuang dan bertahan dengan suku tenaga. Sambil apa? Sambil menggunakan ide baru, ataupun cara kreatif tentunya. The Magician. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu pertahankan, apa yang sedang kamu perjuangkan, Scorpio, ya. Nah, di sini memang ada upaya untuk terus berjuang dengan suku tenaga, walaupun memang hatimu itu lagi capek, luar biasa akhir-akhir ini, namun semuanya masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan. 9 tongkat, ya. Di bawahnya lihat ada kartu Queen of Swords dan 5 tongkat. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan sumber dilema yang pernah kamu alami selama ini. Sambil apa? Sambil menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Queen of Swords. Jadi silakan gunakan kecerdasanmu, Scorpio, untuk menyelesaikan sumber dilema yang pernah kamu alami. Misalnya mungkin lagi mencoba ya, untuk menyelesaikan dilema soal keluarga, dilema dalam pekerjaan, dalam keuangan, mungkin dilema dalam hubungan cinta. Jadi kira-kira dilema apa yang ingin kamu selesaikan di akhir minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya Knight of Wands dan Page of Cups, ya. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang beberapa dari kalian akan penuh dengan semangat kok, ya. Knight of Wands. Merasa lebih enerjik, lebih antusias, lebih semangat ketika menghadapi urusan dalam pekerjaan dan keuangan masing-masing. Sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu nantinya. Page of Cups. Ya, misalnya mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi semangat untuk mencari pekerjaan yang baru. Semangat untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting, ya. Semangat untuk mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan. Nah, dan ingat tema utamamu, kali ini kartunya The High Priestess. Energy Passive. Jadi, artinya minggu ini kan tuh lagi mencoba bergerak dengan pelan-pelan saja. Pelan-pelan untuk memperbaiki pekerjaan, pelan-pelan untuk memperbaiki keuangan, untuk mengejar target yang kamu miliki sambil menggunakan intuisimu nantinya. Ya, Page of Cups. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Oke, kartu oracle kalian minggu ini kartunya adalah Let Go of Control Issues. Ya, oke. Perlu untuk belajar melepas Scorpio. Ya, mungkin akan tuh lagi mencoba untuk melepaskan, melepaskan cara mengontrol, ya. Dalam hubungan cinta tentunya. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, kata-katanya seperti ini. Allow this situation to unfold naturally. Ya, perlu untuk lebih melepas. Ya, belajar untuk melepas. Soalnya mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi mencoba untuk terlalu mengatur gitu ya. Dalam hubungan cinta. Jadi pasanganmu akan menilainmu seperti itu untuk minggu ini Scorpio. Ya, terlalu banyak mengatur gitu ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Ya, perlu untuk lebih belajar melepas. Ya, melepas cara mengontrol. Ya, dalam hubungan cinta tentunya. Ya, jadi perlu memang untuk lebih semangat dan bersabar lagi Scorpio. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The High Priestess. Energi pasif ya. Jadi artinya minggu ini kita lagi pelan-pelan saja gitu ya. Mencoba pelan-pelan untuk berpikir untuk mengambil keputusan dalam hubungan cinta ya. Mungkin lagi pelan-pelan untuk mendekati dia. Pelan-pelan ketika ingin berbicara dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah cinta gitu ya. Di antara kedua. Sampai lebih mempergunakan intuisimu tentunya. Ya, jadi coba untuk selalu berpikir positif dan tetap semangat. Ya, oke. Teman-teman kasih kata dulu untuk reading-nya. Semoga reading-nya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.